Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi bersama aku di channel youtube Master Fernando Nah, karena banyak yang support aku di Instagram ya Untuk buat video tentang pembelajaran Oleh karenanya, kali ini ya Aku ingin sharing sedikit mengenai tipikal pembelajaran aku Oke, jadi Aku itu tipi orangnya selektif, yaitu pemilih Nah, apa yang aku senangi, itulah yang aku pelajari Aku suka matematika, yaudah aku belajar matematika Aku sukanya kimia, biologi, yaudah aku belajar kimia sama biologi Alhamdulillahnya, dari sekian banyak mata pelajaran yang diujikan Tidak ada satu pelajaran pun yang aku tidak suka Semuanya aku suka Tapi ada yang lebih suka Yaitu matematika, kimia, fisika, biologi Aku suka banget yang namanya science, gengs Jadi, aku lebih dominan belajar science Itu poin pertamanya Nah, berdasarkan kata-kata tadi, gitu ya Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya Aku itu belajarnya dari apa yang aku senangi Oke, berdasarkan pengalaman aku sebagai seorang pelajar, ya Aku itu mudah masuk ketika aku belajar sesuatu yang aku senangi Kalau pelajar yang tidak aku senangi Masuk sih, cuma tidak maksimal, gitu Oleh karenanya, ya Poin pertama yang harus kalian garis bawahi adalah Pelajarilah sesuatu yang kalian senangi Karena jika lo sesuatu pelajaran yang kalian pelajari itu kalian gak suka Pasti susah banget masuknya, boy Percaya deh, aku ngerasain sendiri, gitu Oleh karenanya, aku belajarnya selektif Apa yang aku senangi, yaudah aku pelajarin, gitu Yang kedua, jangan lupa bersyukur atas apa yang telah kamu miliki Bersyukur itu sangat penting, teman-teman Semisal deh, ya Kita tuh bisanya di matematika Tapi kita gak bisa kayak si dia, gitu Dia jago di kimia, misalnya Nah, bersyukurlah karena kamu bisa matematika Karena banyak di antara teman-teman kamu yang pengen seperti kamu Jago matematika, gitu Oke, poin kedua bersyukur atas apa yang telah kamu miliki Poin ketiga, jangan lupa minta doa kepada sang kuasa Nah, oke, jadi sebelum belajar Cobalah berdoa dulu, ya Berdoa yakin bahwasannya Tuhan itu akan mendukung kamu, ya Poin selanjutnya, ya setelah kita berdoa Berdoa, ini tips yang paling ampuh menurut aku pribadi Paling ampuh, yaitu sering-sering latihan Nah, kalau kita sering-sering latihan Insya Allah, rumus akan teringat secara sendirinya Konsep akan kita mengerti dengan sendirinya Dan, kalian harus tahu ini ya Simple konsep atau cara cepatnya ini Otomatis bakalan kalian miliki Karena apa, konsepnya sudah kalian punya, gitu Sering-sering latihannya di Google itu banyak banget Ya, atau aku sering pinjem LKS temen aku, ya ini LKS temen aku, ya itu Nah, ini LKS temen aku, ya Aku pinjem LKS mereka Karena aku juga gak mampu beli, gengs Ya, gitulah, ya Yang pertama, gak mampu beli Karena harganya juga lumayan tinggi, gitu Jadi, aku pinjem aja buku mereka, gitu Mumpung mereka gak pakein juga, kan Semoga, ya, berkah Oke, poin selanjutnya adalah Jangan lupa menempel Poin-poin penting Atau rangkuman dari apa yang telah kamu pelajari Nah, kalau saya Biasanya kan lebih spesifik ke rumus, ya Karena sukanya pelajaran yang hitungan, gitu Oleh karenanya, kalau di meja belajar Ataupun di kamar, itu saya sering banget, ya Nempel-nempel rumus Kayak trigonometri, gitu kan Rumus telur hematitan buras Rumus Limit Intinya, rumus-rumus matematika Sering banget aku tempel di Ruangan belajar aku Contohnya, disini aja deh, ya Di meja ini, nah ini Kalau kalian lihat-lihat, ya Nah, ini, ya Ini ada rumus yang aku sering Aku tempel, ya Nah, disini ada buku juga Biasanya aku belajar Dan, ya, teman-teman Kalau semisal aku Bahas soal, ya Kalau nggak tahu jawabannya gimana Aku biasanya buka laptop Lihat pembahasannya, nih Kalau kalian lihat, ya Nah, ini adalah pembahasan soalnya Jadi, aku sering pakai soal dan pembahasan, gitu, ya Kalau nggak paham, aduh, ini gimana Lagi gitu, kan Ya udah, aku buka pembahasannya Oh, ternyata gini, gitu, ya Ya, pokoknya gitu deh, ya Pakai poin selanjutnya, ya Ini motivasi Nah, kita berbicara mengenai motivasi Selanjutnya Kan banyak juga, tuh, ya Diantara kalian yang kadang DM saya di Instagram, ya Kalau di kelas Sering dihujat, gitu, kan Karena beda sendiri Belajar sesuatu yang kalian senangi Tapi teman kalian nggak suka, gitu, kan Kalau saham saya, sih, ya Kalian harus tahan Harus sabar Ingat, man, sobar, rozo, virus Siapa yang bersabar Ia akan beruntung oleh karenanya Sabar, sabar aja dulu, ya Sabar, gitu, kan Aduh, si kulana ini Dihina terus, gitu, kan Sabar, gengs, ya Percaya deh Jikalau ada orang lain Yang nggak suka sama kamu Tapi kamu ikhlas Dapat hujatan tersebut, ya Insya Allah akan ada sesuatu Yang positif Di kehidupan kamu, ya Ingat Tuhan itu adil, kok, ya Ingat, Tuhan itu adil Jadi, jangan sesekali Ah, dunia ini nggak adil, gitu, kan Jangan, ya Kita tetap semangat Walaupun, ya Dia nggak suka sama kamu Tetap berjualan di jalan pendidikan, ya Di dalam kerasura Al-Kausar Ya tiga juga ada dijelaskan, itu, ya Inasan yakahu al-rabetah Sesungguhnya, orang yang membencimu Ialah orang yang terputus Jadi, ya Sabar aja, gitu, ya Kita harus di komah, gengs Selanjutnya Yang menurut aku nggak kalah pentingnya Adalah Penghargaan Yes, penghargaan Nah, di semester ini Kalau aku masuk Tiga besar, gitu Aku ingin sesuatu Anggap saja deh Handphone baru, gitu ya Coba deh, minta ke ayah kamu Ataupun orang-orang yang sekiranya bisa Membuat kamu termotivasi untuk terus belajar Untuk memperkenalkan sebuah equipment Atau sebuah penghargaan, ya Nah, minta ya Kalau misal kamu bahasa dan keluarga yang pas-pasan Saran aku pribadi sih ya, mintanya pas-pasan juga, ya Minta itu paket internet, gitu Tapi kalau kamu orang yang punya Ya, kasihlah sesuatu yang Mahal dikit deh, gitu ya Handphone, kak, gitu Agar lebih semangat, gitu, ya Oke Kasih penghargaan atas apa yang telah kamu gapain Kalau aku pribadi Ya, biasanya sih Nggak terlalu besar-beseramat Penghargaan yang sering aku nobatkan Untuk diri aku sendiri adalah Liburan, ya Liburan ke suatu tempat yang sebetulnya Aku pengen banget Dan itu belum pernah aku kunjungi, gitu Kayak ke Bayar terjun Santai Ataupun yang paling murah lagi Main game aja, ya Kalau kamu suka main game sih, ya Oke Mungkin ini saja yang dapat aku sampaikan Semoga Terinspirasi, deh, gitu, ya Kalau kalian banyak support, ya Banyak Yang mendukung Kalau ini lebih terperinci lagi Mengenai pembelajaran yang telah aku lakukan Insya Allah videonya akan aku buat Sesegera mungkin, ya Kalau banyak dukungan Kalau nggak, ya udahlah Karena Aku juga baru 4.000 subscriber, kan Sepertinya ya Nggak mungkin juga banyak, gitu Apalagi konten pembelajaran, kan Di tengah pandemi corona, tuh Oke, video ini dibuat pada tanggal 28 Juni 2020, ya Semoga video ini akan menjadi kenangan aku di kemudian hari Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Oke, teman-teman Oke, teman-teman Oke, teman-teman Masuk Oke Nah Ini yang terakhir, ya Teman-teman Nah, videonya Sampai jumpa Kalau lebih udah Oke Oke, poin selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa